Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang, agar ada peningkatan produktivitas untuk mencapai transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045. Nah, fokus ketiga ini terkait infrastruktur. Jadi, infrastruktur ini ada dua. Satu adalah infrastruktur dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang prioritas nasional. Jadi, supaya targetnya di 2024 tidak ada infrastruktur yang mangkrak. Nah, yang kedua infrastrukturnya adalah yang terkait dengan bagaimana pembangunan untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Nah, di dalamnya itu termasuk pembangunan IKN. Pada 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tidak akan menggarap proyek baru, namun fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. Sesuai arahan Presiden, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas dan infrastruktur dasar atau konektivitas pada tahun 2023 atau paling lambat pada semester 1 tahun 2024. Di 2023, pemerintah juga akan mendorong pembangunan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam kurun 2020 hingga 2024, direncanakan akan berlangsung 40 kegiatan konstruksi di kawasan IKN dengan total anggaran sebesar Rp25,99 triliun. Nah, untuk gambaran anggaran, jadi yang sudah saat ini dipersiapkan oleh beberapa kementerian, untuk tahun 2023, itu anggaran untuk IKN yang ada di dipanya KL ya, itu sekitar Rp27 triliun untuk tahun 2023. Nah, jadi ini banyak KL yang sudah mulai antisipasi, ada yang sekarang menyiapkan detail desainnya, ada yang bikin FS-nya, jadi feasibility study, kalau mereka nanti akan pindah ke sana, seperti apa desain bangunannya, gitu ya. Nah, ini sudah mulai diantisipasi, tapi yang jelas, untuk kawasan inti pusat pemerintahan, ini memang menjadi domennya pemerintah dan dibangun melalui APBN. Nah, tapi untuk kawasan-kawasan penyangganya, nah, itu yang ditawarkan kepada investor, gitu ya, atau kepada pihak lain, gitu, untuk ikut membangun IKN. Dengan percepatan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2023 pada 1 Desember 2022 lalu, maka, mulai 2 Januari 2023 ketika DIPA sudah efektif, pelaksanaan kegiatan sudah bisa dilakukan di masing-masing satuan kerja. Penyerahan DIPA dipercepat masyarakat lekas merasakan manfaat APBN. Terima kasih telah menonton!